Musik Mukanya tuh ngegemesin banget, apalagi yang dulu panjang. Perawatannya kayaknya lebih gampang ya daripada hewan yang lain. Terus dia pupnya juga nggak bikin jijik gitu. Aku rangen jijikan soalnya gila. Pupnya dia itu yaudah kecil-kecil gitu aja. Terus nggak bau juga. Terus dari kecil di rumah memang kita selalu piara ke ginci. Musik Hai, ini dia yang namanya Blanko. Hai, ini cewek sih sebenernya. Cuma dinamain Blanko karena pas awal adopsi dikiranya cowok. Kata yang jualnya, cowok ternyata cewek ya. Pas ke vet ketauan dia cewek. Sekarang berberapa ya? Delapanan bulan kayaknya. Itu keluannya gatel ya. Kemudian sekarang tuh dia pupnya nggak main ceret sih. Tapi kayak lunak gitu. Biasanya kan pupnya kelinci sehat itu bulat-bulat terus keras. Nah ini tuh bulat tapi agak kecil terus dia lunak gitu. Jadi kalau aku lepas di rumah, suka apa ya istilahnya cipirit kali ya gitu. Biasanya padahal kalau di rumah dia nggak mau pup, nggak mau pi gitu. Selalu kalau dikandang pup sama pinya. Tapi sekarang dia jadi ada kotorannya kalau di dalam rumah. Musik Sampai jumpa. Jadi waktu itu akhirnya aku dapet appointment sama dokter Anjanti. Lama sih ya dua minggu gila. Itu kayaknya dokternya most wanted banget deh. Makanya gue makin excited gitu loh. Kesana yaudah akhirnya hari apa ya aku lupa. Aku kesana lalu ketemu sama dokternya. Pas pertama ketemu tuh dokternya tuh gimana sih adem banget gitu ya. Dokter Anjanti tuh. Terus abis itu udah kita ngobrol, dokternya nanya ini kenapa keluhan sama aku kerinci-nya gitu. Terus aku cerita ya dia beberapa kali sakit. Padahal aku ngerasanya udah ngerawatnya udah bener banget. Udah bersih lah segala macem. Tapi kenapa masih sakit gitu. Terus akhirnya dokter Anjanti melakukan main power sama kerinci aku si Blanco. Blanco tuh ya awalnya kerusak-kerusak-kerusak itu pas lagi main power tuh jadi yang kayak kalem, tiduran selonjor, pewe gitu dianya. Secara psikis dia tidak nyaman, dia stres. Nah kemudian jadi secara fisik kemudian dia diare, lalu kemudian makannya jadi terganggu. Nah itu seperti itu sih. Dan ketika si dokter Anjanti ngasih resep probiotik ke Blanco gitu kayak yang ya ampun kok ini jadi beneran mirroring yang sebenernya gitu loh. Sama yang punya minumnya probiotik setiap hari dan Blanco dikasih probiotik. Nah itu kayak yang bener. Oh my God. Tapi kalau saya lihat hubungan antara owner dengan Blanco ini cukup bagus. Dan mereka cukup dekat. Dan mereka cukup tergantung lah gitu ya satu sama lain gitu loh. Jadi kalau saya lihat seperti itu. Nah memang Blanco ini lucu banget kan ya. Seperti boneka banget gitu ya. Nah dan dia itu merasa memang ya dia oke di rumah ini dia oke, dia happy. Kemudian dia juga merasa nyaman ya. Tapi ada kalanya di mana dia merasakan agak tertekan sedikit ya depresi kalau mamahnya ini mungkin dengan kondisi yang sedang tidak nyaman, sedang stres. Nah itu seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi pesannya Blanco adalah mamahnya jangan stres-stres. Ya mungkin mamahnya harus lebih happy karena dia bilang apa sih yang mamah aku khawatirkan gitu ya. Jadi dia merasa ayo, ayo gitu ya. Nah dia dan menurut saya dia yang menjadi energi positif sih sebenarnya. Nah biasanya kalau aku stres, aku sedih gitu. Aku curhatnya sama Blanco memang. Nah apakah itu mungkin dia jadinya yang merasa ikutan sedih gitu ya. Kebawa aura sedihnya aku kayak gitu akhirnya dia mempengaruhi psikisnya dia. Terus jadinya dia mungkin jadi sakit kayak gitu sih. Kok bener banget gitu ya tadi yang disampaikan Blanco mungkin ada. Sebenarnya dia nyaman mungkin, tapi dia ada stresnya juga. Terus ngerasa enggak nyaman juga ketika akunya mungkin sedang enggak nyaman gitu. Aku ini memang setelah ditinggal sama suami ya itu ya biasalah masih kebawa-bawa, masih sering sedih. Terus abis itu overthinking gitu ya, worry banget. Terus udah gitu aku ada masalah pencernaan. GERD itu memang mempengaruhi psikis juga gitu. Dimana kita jadi punya panic attack, terus kemudian jadi suka worry kayak gitu. Terus sakit dikit udah dipikir banget aduh jangan-jangan sakit ini ya, sakit itu ya kayak gitu. Nah jadinya akunya juga enggak nyaman. Terus mungkin kebawa juga ke Blanco gitu. Jadinya dia merasa apa ya, aura aku jadi enggak bagus gitu mungkin ya buat dia gitu. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax